Liodra Ginting menjadi idola baru bagi para pecinta musik tanah air. Punya suara yang indah nanmerdu, serta dibalut dengan paras yang menawan, Liodra adalah paket komplit untuk menjadi seorang entertainer. Dan dia juga punya bakat akting. Lengkaplah sudah, Liodra terlahir dengan nama Liodra Margaretha Ginting pada 21 Juni 2003 di Kota Medan, Sumatera Utara. Liodra merupakan anak sulung dari dua bersaudara, dari pasangan Simar Ginting dan Natalia Johana Tarigan. Ayahnya seorang wirausahawan sedangkan ibunya seorang perawat psikiatris. Ia memiliki seorang adik laki-laki yang usianya terpaut 2 tahun bernama Igi Ralo Ginting. Liodra memang memiliki bakat bernyanyi sejak usia 2 tahun. Dia menghabiskan masa kecilnya dengan berpartisipasi dalam lomba-lomba menyanyi berskala lokal di Kota Medan. Kemampuan bernyanyi Liodra dengan jangkauan whistle register didapat secara otodidak. Dia rutin melakukan vokalisasi dengan cara menyanyikan nada-nada tinggi di rumahnya ketika masih berstatus sebagai pelajar kelas 7 SMP. Liodra mengawali karir sebagai penyanyi dengan mengikuti ajang kirana semen Indonesia 2014. Dalam babak final tingkat nasional, dia berada pada posisi 4 teratas dan berhasil membawa pulang hadiah juara harapan 1 yakni 25 juta rupiah. Ia kemudian tampil sebagai peserta ajang Indonesia mencari bakat 4, namun tereliminasi di babak 6 besar setelah berhasil menyingkirkan 19 finalis. Label rekaman Good Records kemudian mengontrak dan memilihnya menjadi personel proyek grup musik di atas rata-rata 2. Tak hanya itu, Liodra terlibat dalam pementasan musik berskala besar yakni Java Jazz Festival 2016 dan di atas rata-rata 2, bikin konser. Saat berusia 13 tahun, dia mengikuti kompetisi menyanyi solo internasional Sanremo Junior 2017. Lagu yang dibawakan pada malam puncak kompetisi adalah Dear Dream, terjemahan lagu, janji untuk mimpi, ciptaan Gita Gutawa. Liodra mengalahkan 9 orang peserta dari 9 negara dan menjadi pemenang serta mendapatkan penghargaan khusus dari Panitia. Pada tahun 2019, Liodra kembali mengikuti ajang pencarian bakat, kali ini Indonesian Idol. Ketika audisi ia membawakan lagu, I'll Never Love Again, milik Lady Gaga. Liodra berhasil memukau juri dengan mempraktekan penggunaan teknik whistle register dan mendapatkan golden ticket. Video audisinya bahkan berhasil menduduki trending satu YouTube Indonesia dalam beberapa jam. Setelah lolos tahap audisi dan melalui proses karantina kompetisi selama lima bulan, pada tanggal 2 Maret tahun 2020, ia dinobatkan sebagai pemenang, mengalahkan Tiara Andini di babak puncak. Sebagai juara Indonesian Idol musim ke-10, Liodra mendapatkan hadiah utama berupa uang tunai senilai 150 juta rupiah, serta satu unit mobil All New Nissan Livina. Ia juga mendapat kesempatan untuk menandatangani kontrak eksklusif dengan label rekaman Universal Music Indonesia. Sebagai mantan finalis, secara otomatis ia ditangani oleh perusahaan manajemen artis milik MNC Group, Star Media Nusantara. Liodra tercatat sebagai pemenang termuda sepanjang sejarah Indonesian Idol, yaitu pada usia 16 tahun 8 bulan 15 hari. Setelah menjuarai Indonesia Idol, perempuan yang memiliki tinggi 163 cm ini akhirnya mengeluarkan album berjudul Liodra dan terdapat 8 lagu di dalamnya. Album Liodra di bawah rekaman Universal Music Indonesia. Album ini rilis setelah pandemi COVID-19 dianggap berakhir yaitu tahun 2021. Dalam album ini, Liodra bekerja sama dengan beberapa musisi terkenal tanah air seperti Yofi Widianto, Dipa Barus, Ade Govinda, Laleil Manino. Liodra yang memiliki darah Batak Medan Sumatera Utara ini menyanyikan kembali lagu Sang Dewi, Nyatiti DJ, lagu yang pernah hits pada tahun 2001. Liodra melakukan debut aktingnya dalam serial web drama remaja yang disutradarai oleh Rangga Natra, berjudul 7 Hari Sebelum 17 Tahun. Dalam serial 7 episode yang tayang mulai tanggal 14 Februari tahun 2021 di aplikasi penyedia layanan media kanal digital Stro tersebut, Liodra memerankan karakter antagonis bernama Gina, seorang pelajar SMA yang temperamental. Serial tersebut menjadi salah satu acara televisi terbaik se-Asia versi majalah NME Asia, setelah hampir setahun pasca merilis debut album perdananya, Tepatnya pada tanggal 9 Juni tahun 2022, Liodra berkolaborasi bersama penyanyi asal Inggris dengan multi-platinum single, Calum Scott. Kolaborasi tersebut merupakan proyek Calum Scott untuk mempromosikan salah satu lagunya yaitu Heaven dari album Bridge yang telah dirilis secara solo olehnya. Calum Scott menyanyikan kembali lagu tersebut secara duet bersama empat penyanyi asal Asia Tenggara yang masing-masing dipopulerkan oleh Liodra, Indonesia, Diana Daniel, Malaysia, Darren Espanto, Filipina, dan Hoang Duyen, Vietnam. Liodra dan Calum Scott membawakan lagu tersebut untuk pertama kalinya secara langsung dalam tur tunggal yang digelar oleh Calum Scott bertajuk Bridge Asia Tour 2022 di Bengkel Space SCBD, Jakarta, pada tanggal 25 Oktober tahun 2022. Kehadiran Liodra sebagai salah satu penampilan spesial diumumkan oleh AEG Presence Asia, PK Entertainment, dan Soundread selaku promotor dari konser Calum Scott. Liodra untuk pertama kalinya dipercaya untuk menjadi juri dalam ajang pencarian bakat yakni Idola Cilik sebagai salah satu juri pendamping di musim ke-6 bersama Judika, Aurel Hermansyah, Dul Jailani, dan Anet Deliesia, bersanding dengan tiga juri utama meliputi Maya Estianti, Bams, dan Ayu Dewi. Acara tersebut mulai tayang secara komersil melalui siaran televisi RCTI pada tanggal 13 Juni tahun 2022. Dalam beberapa kesempatan, Liodra mengaku bahwa ia menjadikan Beyoncé, Jessie J, Bruno Mars, dan Ariana Grande sebagai inspirasi dalam bermusik. Secara khusus, ia menyebut lagu Beyoncé yang berjudul, Liston, sebagai lagu yang sering ia nyanyikan, karena membawa pengaruh positif bagi dirinya. Ia juga mengaku telah menjadi penggemar Maria Carey sejak masih duduk di bangku SMP. Dari segi jangkauan suara, Liodra menguasai whistle register, serupa dengan Maria Carey. Selain itu, ia tercatat pernah mengadopsi suara serak gemuruh ala Beyoncé dalam singlenya yang berjudul, Mengapa Kita Terlanjur Mencinta? Liodra menerima penghargaan internasional keduanya dari Asia Artist Award ke-7 yang digelar pada tanggal 13 Desember tahun 2022 di Nippon Gaisi Hall, Nagoya, Jepang. Ia menerima penghargaan Asia Celebrity kategori musik bersanding dengan artis yang juga memenangkan kategori penghargaan serupa, yakni dengan Itzy dan Bifes. Liodra juga mendapat kesempatan tampil di panggung AAA dengan membawakan single, Sang Dewi. Penampilannya tersebut berhasil membuat respon positif dari warganet Korea dan Jepang sehingga nama Liodra menjadi topik trending di platform Twitter. Selama berkarir, Liodra telah menerima 22 penghargaan dari 45 nominasi termasuk 1 Anugerah Musik Indonesia, 2 Indonesian Music Award, dan 3 Bandung Music Award serta menerima 7 penghargaan spesial. Di samping penghargaan musik, pada Januari 2021 nama Liodra termasuk dalam daftar 9 Wanita Indonesia Perai Penghargaan Indonesia's Beautiful Woman yang digelar oleh majalah Hayen. Penghargaan tersebut merupakan apresiasi kepada perempuan-perempuan Indonesia yang cantik, berprestasi dan memberikan inspirasi. Pada Februari tahun 2022, nama Liodra masuk dalam daftar Tahunan Forbes Indonesia edisi 30 Under 30 sampai 30 Anak Muda Indonesia yang berprestasi di bawah usia 30 dalam kategori yang ACFers and Game Changer. Luar biasa bukan prestasi dan transformasi diva muda Indonesia ini? Pada Ruang Terima kasih telah menonton!